Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Laksana Sudarminto SPD Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar dan para staff SMP Taruna Dr. Andal Zulaiha Juga yang kami hormati Wali Murid kelas 9 SMP Taruna Dr. Andal Zulaiha Serta para peserta didik kelas 9 yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena hanya atas izinnya pada hari ini Kita dapat hadir bersama dalam acara Purna Wiata kelas 9 Tahun Pelajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat Tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya Sebelumnya perkenalkan saya Tia Dan saya Adel Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini Akan menemani para hadirin semua pada acara Purna Wiata Siswa kelas 9 Tahun Pelajaran 2022-2023 Sebelum memulai acara izinkan kami membacakan Dan susunan acara Purna Wiata Siswa Siswi kelas 9 Tahun Pelajaran 2022-2023 Acara yang pertama yaitu pembukaan Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Acara yang keempat sambutan Bapak Kepala SMP Taruna Dr. Anda Zulaiha Acara yang kelima adalah penyematan lencana Acara yang keempat pemberian piala kepada 10 besar peringkat terbaik Acara yang ketujuh kesan dan pesan dari wali murid kelas 9 Acara yang kedelapan pemberian bunga kepada Bapak Ibu Guru Acara yang kesembilan pemberian motivasi Acara yang kesepuluh doa dan penutup Baik langsung saja kita menuju acara yang pertama yakni pembukaan Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Kepada yang bertugas kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha wal tanzhul nafsumma qaddamats ligad Wa attaqullaha innallaha khabirun bima ta'amalun Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Tuhannya maha pengasih lagi maha penyayang Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap diri Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka swadarak Wa wadu'na anka wizrak Alladhi anqad dhu'rak Warufa'na laka dhikrak Fa'inna ma'al'usri yusra Inna ma'al'usri yusra Fa'idha farugta fan swab Wa ila rabbika farugab Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu Yang memberatkan punggungmu Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan Tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap Sadaqallahul Azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada yang bertugas Baik kita lanjut acara yang ketiga Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Kepada yang bertugas kami persilahkan Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Taruna Terima kasih telah menonton! 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 acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Taruna Dr. Randa Zulaya kepada Bapak Laksana kami persilahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Taruna Dr. Randa Zulaya Bapak DRS Haji Imam Soe Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Dari tingkat Lembaga TK SD Dan SMA Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid Yang kami banggakan Dan kami sayangi Anak-anakku Kelas Sembilan Yang saat ini berbahagia Karena dengan Kelulusannya Marilah pada hari ini Kita Bersyukur kepada Allah SWT Pada pagi ini Kita bisa Berkumpul Bersama Dalam keadaan Sehat Untuk Mendampingi Untuk Berbagi Kebahagiaan Dengan putra-putri kita Salawat serta salam Semoga senantiasa Tercurakan kepada Junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Undang-undang Pada Pagi hari ini Yang Saya sampaikan Awal adalah Kata-kata Purnawiata Kenapa tidak Pelepasan Kenapa tidak Wisuda Atau Perpisahan Bapak dan Ibu Serta anak-anakku Sekolah kita Sekolah yang terpadu Mulai dari Tingkat TK Sampai nanti Kalian di tingkat SMA Bahkan saat ini Ada putra-putri kita itu Yang sekolah Mulai di TK Taruna Ada ya Ada yang sekolah Mulai TK Taruna SD Lanjut SMP Yang nanti Akan melanjutkan Ke jenjang SMA Purnawiata Yang kami Artikan adalah Selesainya Pembelajaran Jadi Selesainya Pembelajaran Di SMP Taruna Bapak dan Ibu Kami informasikan Putra-putri kita ini Insya Allah Hampir 90% Melanjutkan Melanjutkan di SMA Taruna Dan Bapak Ibu Gurunya Insya Allah Kami juga Jadi kami pakai Purnawiata Selesai Pembelajaran Bukan kata Perpisahan Atau pelepasan Atau yang lain Yang pertama Yang pertama Tiga tahun Tiga tahun Waktu yang cukup lama Untuk kegiatan Pembelajaran Tiga tahun Tentunya Penuh arti Penuh makna Kalian Kalian belajar Kalian belajar Suatu contoh Sholat Duhur Berjamaah Setelah Dari SMP ini Kebiasaan itu Jangan hilang Contoh lagi Kalian Diajarkan Untuk Kebersihan Membersihkan Membersihkan Lingkungan Sekolah Setelah Dari sini Setelah Keluar Dari sini Kebersihan Kebiasaan itu Jangan hilang Kamu Diajarkan Bekerja sama Bergotong Royong Bekerja sama Bergotong Royong Setelah Keluar Dari Kebiasaan itu Jangan hilang Dan Yang terpenting Adalah Setelah Dari Fase SMP ini Semuanya Harus Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Yang lebih tinggi Tidak boleh Ada yang putus Sekolah Tetap Semangat Tetap Belajar Yang kedua Kepada Bapak dan Ibu Wali murid Tiga tahun Yang lalu Bapak Ibu Serahkan Amanah Kepada Kami Anak-anak Ini Untuk bersekolah Di SMP Taruna Selama Tiga tahun Insya Allah Amanah Tersebut Kami jaga Kami Perhatikan Insya Allah Kami sungguh-sungguh Dalam melaksanakan Amanah tersebut Dan Pada hari ini Diselesainya Pembelajaran Di tingkat SMP Maka Saya Sampaikan Amanah Tersebut Kami serahkan Kembali Kepada Bapak dan Ibu Untuk nanti Diserahkan Amanah itu Kepada Sekolah Jenjang Sekolah Yang lebih Tinggi Bapak dan Ibu Anak-anak ini Anak-anak kita ini Mempunyai Cita-cita Yang tinggi Cita-citanya Hebat Cita-citanya Hebat Sekali Semuanya Ingin Membahagiakan Kedua orang Tuanya Untuk itu Bapak dan Ibu Harus Mendukung Harus Mengantarkan Anak-anak ini Agar Cita-citanya Tercapai Bapak dan Ibu Selama Tiga tahun Ini Manakala Dalam Berinteraksi Dalam Bergaul Dalam Bertegur Sapa Antara Bapak Dengan Dalam Bertegur Sapa Antara Bapak Dengan Kami Dalam Pelayanan Apalakala Ada Sesuatu Yang Kurang Ada Sesuatu Yang Tidak Berkenan Kami Mohon Yang Sebesar Besarnya Kepada Ibu Guru Guru S. Taruna Saya Sampaikan Terima Kasih Telah Mendampingi Telah Membimbing Memotivasi Peserta Didik Kelas Sembilan Yang Berbahagia Sekali Lagi Sebelum Saya Akhiri Tidak Ada Geding Yang Tak Retak Kami Manusia Biasa Yang Jauh Dari Kesempurnaan Untuk Itu Manakala Dalam Penyambutan Dalam Penyacit Dan Sebagainya Yang Berkenan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Sampaikan Kepada Bapak Laksana Atas Sambutannya 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 Sambutannya